Om Swastiastu selamat sore kawan-semua selamat berjumpa lagi dengan channel kami Trias Buana kali ini kami tiba saatnya pada sesi pemupukan pohon durian dan juga pohon-pohon tanaman lain tetapi disini kami akan khususkan untuk pohon durian saja tanaman karena lalu rumputnya sudah habis kami paras seperti ini rumputnya sudah mati maksudnya bangkai rumput sudah mulai mengering semacam gitu dan sebagian juga maksud kami pelindungnya sudah kami turunkan total yang nanti tentunya akan tumbuh tunas kembali tunasnya kami rawat kami turunkan pelindungnya satu tahun sekali tentu nanti bangkai-bangkainya akan mengering seperti ini ini bangkai-bangkai rumput dan semak-semak belukar teman-teman dan sebagian juga ada bangkai dari tanaman yang kita rawat terima kasih telah menerima 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 kasih telah Bangkai daunnya maksudnya Dan nanti tentu Bangkai-bangkai kayu dan ranting dari Pohon pelindung itu akan membusuk Karena membusuk Ini kami posisi di pegunungan Masih banyak juga Tonggak-tonggak yang Lapuk tentu Bangkai-bangkai ranting dan Rumput mengundang Datangnya rayap Jadi untuk antisipasi Kami akan Taburi Insektisida tabur Yang kami mix Sekalian dengan Pupuknya teman-teman Jadi sekarang jadwalnya mupuk Sekalian saja kami mix Dengan insektisida tabur Agar sekalian kami Memberi nutrisi pada tanaman Masa pertumbuhan seperti ini Teman-teman Dan sekaligus kami memberi Protektan atau Antisipasi Insektisida tabur Agar Terindah dari serangan rayap Tentunya serangan rayap Biasanya menyerang pada Mulai dari ujung akar Jadi Pupuk apa Dan insektisida Merak dagang apa yang kami gunakan Saksikan terus Video kami sampai selesai Agar teman-temanku tidak gagal Paham Buat teman-temanku yang baru menemukan channel ini Kami ucapkan selamat bergabung Di channel yang sederhana ini Semoga video-video yang kami upload Bisa memberi manfaat Jika video kami dirasa bermanfaat Kami mohon dukungannya Dengan doa dan Jangan lupa di subscribe Agar kami Lebih semangat lagi Membuat konten-konten Yang mungkin Bisa lebih Bermanfaat lagi Untuk kawan-kawan kita Ini adalah insektabur yang Akan kami gunakan Untuk pemberian nutrisi Pada pohon durian Masa pertumbuhan Serta memproteksi Datanya Serangan rayap Yang pertama ini Adalah pupuk urea Ini kami bawa sedikit saja Karena hari sudah sore Pengupukan tentu akan kami lanjutkan Keesokan harinya Kita akan mix Ini kurang lebih Kita akan mix setengah kilo saja Teman-teman Untuk lima pohon Lima pohon Jadi kurang lebih nanti Pohonnya yang besar Yang sedang teman-teman Ini 4 sendok Untuk satu pohon Ini urea subsidi saja teman-teman Seperti ini Bentuknya Lalu kami akan mix Dengan Kuradan teman-teman Untuk dosis kuradan Kami cukup berikan Satu sendok Untuk satu pohon Jadi kami akan berikan Empat sendok Kedalam Orea Yang ukuran setengah kilo Ini kurang lebih saja teman-teman Kurang lebih Empat sendok Seperti ini Satu Dua Tiga Empat Perlu juga kami informasikan teman-teman Bila teman-teman Mencampur Atau mengaplikasikan Insek tabur ini Sebaiknya memang Teman-teman Mix langsung dengan Kupuk yang berbahan aktif Nitrogen Karena nitrogen Sifatnya sangat ringan Jadi Puradan ini Atau Insek tabur ini Ini yang kami gunakan tadi Insek tabur Bermerek dagang Puradan teman-teman Dia Dua Fungsi Insek tisida Dan Nematisida Kami akan campur saja langsung Nanti penjelasannya Di belakang Ini Akan lebih cepat Mencairnya Dari Larut Atau bahan aktif Insek ini Akan cepat Larut Sehingga Gampang diserap oleh Tanaman Akar dari tanaman Itu sendiri Kita aduk Tetapi Perlu teman-teman Berhati-hati Ketika Puradan ini Dicampur dengan Orea Atau nitrogen Ini Dia akan Lebih cepat Meresapnya Pada Tubuh kita Baik itu dari Pernapasan Maupun Dari Pori-pori Jadi teman-teman Bisa Gampang Keracunan Sebaiknya Gunakan Pengaman Seperti ini Teman-teman Bisa gunakan Sendok makan Untuk Aplikasinya Kita aduk Terus teman-teman Berapa Dosisnya Seperti tadi Per satu pohon Insek ini Kami berikan Satu sendok makan Untuk Interpalnya Atau selang Waktu Sebaiknya Paling tidak 6 bulan Sekali Jadi Disamping Menguntungkan Karena ini Mengandung Nematisida Tentu saja Jenis-jenis Insek tabur Seperti ini Akan bisa Membunuh Cacing Dan Bakteri Yang baik Pada Sekitar Perakaran Tanaman Kita Atau Di Sekitar Lahan Kita Sebaiknya Penggunaannya Sangat Bijaksana Cukup 6 bulan Sekali Untuk Pencegahan Rayap Seperti itu Setelah ini Tercampur Rata Ini Teman-teman Bisa Aplikasikan Dengan Cara Ditugal Dipacul Ataupun Ditebar Untuk Kali ini Karena Kami tidak Membawa Pacul Setelah kami Bersihkan Seperti ini Bersihkan Seadanya Saja Teman-teman Di sekitar Perakarannya Fungsinya Pembersihan Ini Agar Pupuk Dan Insek Ini Tidak Jatuh Dialaskan Oleh Daun-daun Tadi Jadi Dia Bisa Langsung Menyentuh Tanah Untuk Penaburannya Seperti Biasa Seperti Pemupukan Teman-teman Kita Cukup Tabur Di Ujung Dari Daun Ini Atau Di Ujung Kanopi Daun Ini Karena Di Sana Letaknya Ujung Akar Tanaman Tadi Seperti Ini Teman-teman Kita Tabur Untuk Duri Yang Sebesar Ini Kami Berikan Cukup 4 Sendok Seperti Seperti Ini Jadi Ini Akan Sangat Irit Nantinya Campuran Ini Kita Berikan 4 Sendok Tabur Keliling Semacam Begini Keliling Merata Baru Tiga Tadi Dan Kita Berikan Empat Jika Teman-teman Ragu Dengan Cara Ditabur Ini Teman-teman Bisa Membenamkan Atau Dengan Cara Ditugal Bisa Dugalnya Dengan 4 Loban Ataupun Teman-teman Bisa Membuat Piring-piringan Di Sekitar Perakaran Ini Karena Disini Kami Cuma Gunakan Oreato Dan Insek Kami Tabur Agar Nanti Wap Bisa Diserap Sebagian Untuk Melindungi Daun Dari Serangan Hama Lainnya Seperti Belalang Dan Ulat Seperti Itu Jadi Ini Kami Akan Tabur Lagi Pada Pohon Yang Lain Baitu Kakao Teman-teman Semacam Gitu Maupun Apalah Untuk Video hari Ini Kami Rasa Cukup Sekian Dulu Teman-teman Untuk Konten Pemukan Sendiri Kami Akan Segera Upload Berikutnya Kenapa Kami Harus Menggunakan Norea Karena Disini Kami Cuma Menekankan Penggunaan Insek Tabur Seperti Ini Bukan Maksud Menggurih Kami Hanya Ingin Berbagi Pengalaman Saja Semoga Video Ini Bermanfaat Sampai Jumpa Di Video Kami Berikutnya